selamat menikmati Pulau Sulawesi memang terkenal memiliki ular piton raksasa Bahkan dalam satu tahun terakhir ini terdapat dua kasus ular piton raksasa memakan manusia Yang pertama terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Dimana korbannya adalah seorang pria Dan yang terbaru di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Dimana korbannya adalah seorang perempuan Rupanya ular piton yang tertangkap dan memakan manusia tersebut Hanya sebagian kecil saja Karena diperkirakan masih banyak ular piton dengan ukuran raksasa berkeliaran Dan yang terbaru, ular piton raksasa dengan ukuran sekitar 9 meter Kembali tertangkap Ular dewasa tersebut memiliki diameter tubuh sebesar paha orang dewasa Beruntung, ular berhasil dilumpuhkan Meskipun dia sudah sempat memasuki perkebunan warga Ular berhasil dilumpuhkan oleh seorang mahasiswa Bernama Laudi Iksan Pemuda yang tinggal di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Terlihat ular piton raksasa masih menggeliat Padahal bagian kepalanya sudah hampir putus Akibat ditebas menggunakan parang oleh mahasiswa itu Beberapa waktu lalu juga beredar video viral Memperlihatkan penemuan seekor ular piton raksasa Di Sulawesi Tenggara Tampak dalam video 8 orang petani di salah satu lokasi hutan Memikul ular piton raksasa Ular piton tersebut memiliki panjang 7 meter Namun sayang ular piton itu sudah dalam keadaan mati Ketika 8 petani tersebut membawanya ke desa mereka Perisiwa penangkapan ular piton raksasa ini Terjadi di desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Bunabaran Menurut cerita, 9 orang petani memergauki seekor ular piton di dalam areal hutan Saat sedang sibuk membabat semak-semak menggunakan parang Seorang petani bernama Laude memergauki ular piton tersebut La Densi melihat ular piton raksasa tersebut sedang dalam posisi diam Hewan melata itu melilitkan tubuhnya di antara semak belukar Oleh warga, ular raksasa itu segera ditangkap bersama-sama Agar tidak membahayakan warga sekitar Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers Terima kasih telah menonton!